Tahukah para setok alasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sepakat membeli 42 unit pesawat tempur Rafale? Kontrak awal diteken untuk 6 pesawat terlebih dahulu. Sekjen Kementerian Pertahanan Marsdia TNI Doni Ermawan Taufanto mengatakan pembelian jet tempur Rafale diperlukan mengingat saat ini Indonesia hanya memiliki 49 pesawat tempur, termasuk Sukhoi. Itupun, katanya mayoritas berumur 20-30 tahun. Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16A, BM, C dan D yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, serta 16 pesawat Sukhoi 27 dan 30 dengan usia hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama, ujar Doni. Pesawat tua tersebut mempengaruhi biaya perawatan. Dibutuhkan biaya ekstra untuk perawatan pesawat-pesawat tersebut. Maka dari itu, diputuskan membeli pesawat tempur Rafale dari Perancis. Perancis dipilih lantaran kualitas alutsista buatannya tidak kalah dengan alutsista negara maju lainnya, terlebih Perancis mempunyai posisi tawar. Posisi tawar Perancis di kancah internasional dan politik luar negerinya yang relatif lebih netral dibandingkan dengan negara lain di Eropa, menjadikan Perancis menjadi satu pilihan sumber pengadaan alutsista bagi Indonesia, ujar Doni. Sementara itu, mantan kepala staf Angkatan Udara Marsikal Purn Capi Hakim mengatakan pembelian 42 pesawat jet tempur Rafale oleh Kemhan merupakan keputusan yang tepat mengingat situasi pasar pesawat tempur sedang menguntungkan. Saat ini, menurutnya, para produsen tengah banyak mengobral pesawat. Ini jadi kesempatan untuk beli di situasi yang tepat. Pembelian di saat yang tepat, yaitu ketika toko-toko memasang iklan atau berada di tengah musim sel, jelas Capi. Dia mengungkapkan seluruh pabrik pesawat tempur di dunia tengah cuci gudang atau bisa dikatakan tengah mengobral pesawatnya. Dalam perkembangannya di dunia pabrik pesawat tempur terus mengembangkan teknologinya. Yang terbaru ada pesawat tanpa awak atau disebut pesawat drone. Lebih jauh, Capi menyebutkan bahwa pembelian pesawat bermanfaat untuk pertahanan Indonesia. Terutama mengatasi situasi geopolitik di kawasan seperti di situasi di China Selatan dan Natuna, katanya. Dikutip dari Blombek, Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022, The South Aviation SA mendapatkan kontrak senilai 8,1 miliar dolar atau 115,8 triliun rupiah, kurs 14.300 rupiah dari Indonesia untuk penjualan 42 pesawat tempur Rafale. Kontrak ini sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Perancis. Jika dihitung, maka satu unit pesawat tempur Rafale yang dibeli Prabowo harganya sekitar 2,7 triliun rupiah. Namun, selain pesawat tempur, pesanan TNI Angkatan Udara ini juga mencakup pelatihan awak pesawat, dokumen logistik untuk beberapa pangkalan udara, dan pusat pelatihan yang dilengkapi dengan dua simulator misi penuh. Bagaimana menurut para sepak tentang berita ini? Silahkan adu mulut kalian di kolom komentar.